Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia kali ini aku mau masak yang kering-keringan saja sambal terong, pakai teri goreng dan telur crispy dijamin ini nanti akan boros nasi teman-teman langkah pertama kita belah-belah dulu tomat dan terong lalapnya dibelah-belah dulu nanti kita repus kemudian daun bawang ini aku menggunakan 5 batang kebetulan tetangga aku ini lagi keluar kota jadi tidak pinjam talenan teman-teman ini bawang merah, bawang putih, cabai kita potong-potong seperti ini ini untuk telur dadarnya ya atau telur ribu atau telur baltibi air sudah mendidih kita masukkan semua bahan sambalnya lalu nitrasi aku bakar kemudian biar tidak sangkir aku menggunakan 4 telur kemudian tambahkan garam dan penyedap nah ini bahan sambalnya sudah matang angkat dan tiriskan kemudian aku pindahkan semua bahan ke dalam cobek aku tambahkan garam, penyedap, dan gula pasir kalau yang tidak suka gula pasir ya di skip saja untuk terong ini aku menggunakan terong lalap diganti dengan terong biasa yang ungu ataupun yang hijau itu juga tidak masalah ini aku menggunakan terasi baheng ya dari Juwana aku beli di pasar perut tadi selanjutnya aku siapkan wajan untuk membuat telur dadarnya telur keribunya atau telur peritingnya, telur crispy-nya adonnya sama kayak telur dadar tapi ini menggorengnya agak ke atas disebar-sebarkan gitu ya teman kayak mau membuat kremes secara menggorengnya ini aku biasanya perlu tiga balikan ya teman-teman kalau begitu kecoklatan langsung aku angkat jangan terlalu lama juga nanti akan pahit rasanya seperti ini hasilnya teman-teman kemudian sebagai pelengkapnya aku goreng teri ini aku menggunakan 150 gram teri karena ini api besar langsung kita angkat ya teman-teman pokoknya insting seorang pemasak itu harus tahu seberapa besar apinya kapan dibalik dan kapan diangkat wah ini aromanya langsung mengundang perut keroncongan ini teman-teman kemudian semua kita angkat dan ini adalah sambelnya tambahkan teri goreng bismillahirrohmanirrohim masya Allah rasanya mahtrrr menu tanggal tua ini nikmat banget teman-teman disamping itu cuacanya juga sering mendang-mendung-mendang-mendung terus wah dengan nasi bulan yang hangat sambelnya yang bodas terasinya yang sewodep masya Allah nikmatnya telur goreng ini juga bisa dengan sambel bawang ataupun sambel kecap pokoknya yang simpel yang mudah tapi tetap mahtr rasanya teman-teman biasanya aku makan seposis kecil tapi ini aku mau nambah lagi terongnya ini terasinya sedap teman-teman wah terongnya puh masya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat-sahabatku semuanya sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih sudah singgah semoga kita semua dalam keadaan sehat diberikan semua kemudahan urusan kita yaitu urusan dunia dan akhirat panjang umur yang berkah murah riski amin yang menyebabkan